Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Karena dua pertandingan tadi Sudah menjadi bahan Untuk mereka memperbaiki evaluasi Kembali Sony kali ini Masih Sony Ketengah maksudnya Salah lagi tadi ya Fardosi sudah menunggu Wai Abang Wai Ya Ical kali ini Mampukah Ical bergerak ke depan Ical sendiri Ya si Ical 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 Cerdas sekali seorang Ical ini Ya ini dia Yang saya tunggu-tunggu Dan juga rekan-rekan Tunggu Goal Dari seorang Ical ini Mampu memberikan Keunggulan sementara Bagi timnya 1-0 ya Sudah saya katakan tadi Dari awal pertandingan Bahwa bola apabila Sudah dipegang oleh seorang Ical ini Mampu menjadi asis yang sangat baik Atau justru menjadi sebuah goal ya Dan selalu menjadi ancaman Bagi pertandingan yang lawan Ya 1-0 menurutkan sementara Bagi kawan-kawan dari Tapi beri FC Ya Sedikit tampak Raut wajah kelolahan ya Namun semangat mereka masih terus bisa ya Mempertahankan Irama permainan dengan sangat baik ya Kembali kita setengah Paradosi tadi Ya Paradosi kembali Pemainnya sangat praktis sekali Terus yang Ya Angkat bola Dari sebelah kiri tadi Ada nomor punggung 27 Avandi Langsung Avandi Ada gomblog Di Blok tadi Kali ini masih ada Danny 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 Lepas Danny Dari kawalan Arief tadi Nomor punggung Nomor punggung Nomor punggung Nomor punggung Nomor punggung Nomor punggung Kita saksikan Hebar bola Wall pass Kiki Sektor kiri Kita saksikan Masih sudah menunggu Abun dan juga Sony Di sana Bisa dikendalikan dengan baik Tadi bola Oleh Agung Penjaga gawang Dipercayakan Untuk mengawal gawangnya Di game yang ketiga ini Lepas tadi Sedikit Agak panik tadi ya Nomor punggung Tujuh tadi Vega sepertinya Lemparan ke dalam Dari 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 game Sudah mulai Sudah mulai tenang ya Dari ini ya Ya Ada Wai Baik sekali Wai tadi Ya Sayang sekali Posisi dari Nomor punggung Dua puluh tujuh Tadi sudah berada Pada posisi offset Tadi ya Mitra olahraga Satu kosong Kedudukan sementara Goal dari seorang Ical tadi ya Mampu Menumbuhkan Motivasi Semangat bagi Rekan-rekannya Untuk kembali Memperoleh Kemenangan Karena tadi Di game kedua Mereka hanya bermain Mampu bermain imbang ya Sementara di game pertama Mereka harus kalah Di Dari Kawan-kawan Famili Fun Football FC Nadi kali ini Nadi langsung Ya Gagal kembali Kiki Berhasil Di arah Dibaca Arah bolanya tadi Oleh Sigit Sigit juga ini Pemain yang sangat mobile ya Mitra olahraga ya Mampu berperan Di semua lini Terutama sebagai penyeimbang ya Sigit kembali Nomor punggung 27 kali ini Masih Iya Salah Ical Kali ini mencoba merebut bola Ical Namun Delbas Sudah keluar Dari sarangnya Nadi Lepas bola Nadi Tadi Sayang sekali Ketengah ada Derry Wai Sudah ada Lebih dahulu Mengambil posisi Sementara bola Belum sampai kepada Derry tadi ya Abun Iya Sony yang dicari sepertinya Sony langsung saja Sony pemain muda ini Sangat cepat sekali Sony Sony ada gombloh disana Lepas gombloh juga Terus saja dicari Iya Sony Iya Harus dihentikan Dengan sedikit agak nakal nih ya Oh Kartu kuning Diberikan oleh Wasetomi tadi Kepada Gombloh ya Iya memang Ini jalan terakhir Yang dia pilih ya Karena memang tadi Sangat bahaya Pemain permukaan 10 ini Yang terlalu Terlalu Lincah Untuk dibiamkan ya Jangan seberbahaya Untuk dibiamkan Iya Langsung saja Riau tadi Lepas Riau Mengarah pada Abun Kali ini Sayang sekali Angkat bola Riau Iya Menuju kesasaran Dan Menuju kesasaran dan Target tadi Namun Lebih cepat Penjaga gawang Agung tadi ya Melaksanakan Peguatnya secara sempurna Memeluklu Dengan baik sekali tadi Nah di build up kali ini Ada siwi juga disana Masih dipercayakan sebagai Pertahanan belakang Ya Sering melakukan kesalahan Kita kasihkan dia Bola-bola dari seorang nadi ini ya Ya Pendek sekali Sangat taktis ya Kolektivitas juga Bisa terjaga ya Kawan-kawan dari Family Fun Football ini Juga Ketahanan Atau Intensitas serangan juga Masih bisa dipertahankan Oleh kawan-kawan dari Cafe Brick ya Sehingga mereka beberapa kali Mampu melakukan Hal-hal yang bahaya Kali ini Dari kembali Sapu bersih tadi Oleh Penjaga gawang Delbas Sebagai pilihan terakhir Menyelamatkan Ya Kita saksikan Salah satu pemain dari Cafe Brick Harus terjatuh ya Kita saksikan siapa disana Bang Bang Leo sepertinya Ya karena memang Faktor kelelahan Mungkin yang terjadi ya Dengan minimnya Pemain yang Hadir pada kesempatan Suri hari ini Namun sekali lagi Ini justru menyemah Motivasi bagi kawan-kawan Dari Cafe Brick ya Untuk memperoleh menit Yang lebih ya Dengan minimnya Pemain yang hadir Mereka bisa menikmati Permainan ini dari Menit ke menit Dan menit begitu banyak Mereka peroleh Ya kembali masih 1-0 Kerudukan sementara ya Masih Keunggulan bagi Cafe Brick FC Apabila ini berjalan Dengan pertandingan Terakhir Dan kawan-kawan dari Cafe Brick memperoleh Kemenangan Maka Skor yang diperoleh Juga sama ya Hanya terjadi Selisih goal saja Kali ini Ical Ini sangat bahaya Ical Ical Masih Ical Ical Melebar Ical Kepada nomor punggung 27 Masih Ada Nadi di sana Oh Jelas sekali Nadi kali ini Melakukan sebuah hal yang Fatal sekali tadi ya Sehingga melahirkan Pendangan Penalti Yang akan Memperoleh Kembali Sebuah goal Apabila ini bisa Diselesaikan dengan baik Kita saksikan nomor punggung 27 Yang akan Bertindak Sebagai eksekutor ya Setelah tadi Dijatuhkan Dikotak terlarang Oleh Nadi tadi Nomor punggung 2 Kita saksikan Mampukah Delbas kali ini Membendung Tendangan langsung Dari nomor punggung 27 Ini Iya Langsung Yo Go Terjadi Penempatan bola Yang sangat dingin Sekali tadi ya Nomor punggung 27 Ini Mampu Memberikan kembali Keunggulan Yang kedua Goal yang kedua Bagi timnya Dua kosong Sementara kedudukan Bagi kawan-kawan Dari Kavibrik Eci Hal yang luar biasa ya Dimana Kondisi fisik Mereka betul-betul terkuras Namun Konsentrasi Permainan Dan juga Kemistri Masih sangat terbangun Di antara kawan-kawan Kavibrik ini Luar biasa ya Pardosi kali ini Kembali kita Saksikan Masih memainkan bola Di pertahanan belakang sendiri Sony Yang diharapkan Bisa kembali Sebagai Seorang striker Yang mampu Menjadi predator Di depan ya Namun beberapa kali Bisa Terganjal Dan bisa Diblok Arah-arah Bolanya tadi oleh Gomloh dan kawan-kawan Ical kali ini Ical Ada Irfan disana Kembali kepada Ical Ya Pelan-pelan mereka Membangun serangan Terus Sigit kali ini Kembali kepada Ical Sigit Ical Kita saksikan Ical Ada Wai disana Sudah menunggu Dari juga Dari Lepas Dari kali ini Dari Iya Kecepatan Dari tadi Hanya melihat Ke arah bola ya Tidak melihat Kecepatan Atau langkah kaki Dari penjaga gawang Yang sudah Juga menjemput bola ya Ketengah bola kali ini Ical tadi Ada Irfan Baik sekali Irfan Ada Wai Sayang sekali Wai Abang Wai Tadi melebar Disana Sigit Deni Dari lagi Dari kali ini Lagi-lagi Dari 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 lepas Hanya membentur Kaki Dari Dan menghasilkan Pendangan gawang Saga Belum membahayakan Di game yang ketiga ini Terdudukan masih 2-0 ya Sementara diresasikan Bang Leo Sudah harus istirahat ya Karena memang Tidak mampu Meladikan pertandingan Iya Keluarnya Seorang Bang Leo Tadi Karena memang Tidak bisa melancong Pertandingan lagi Dibuang saja bola tadi Oleh Sigit Sebagai tindakan Terakhir ya Karena memang Nomor 10 ini Sangat bahaya ya Mitra olahraga ya Dimana tadi Sony ini Mempunyai peran yang sangat baik Dalam Melakukan Sebuah skenario serangan ya Yang kita selesikan Adalah kecepatannya ya Dengan juga Kelincehannya Mampu melakukan Akselerasi Mampu memberikan Penetrasi-penetrasi Kedepan Sehingga sangat menyulitkan Sekali bagi pertahanan Belakang dari lawan Kembali kita selesikan Ada Rio disana Pendangan sudut Angkat bola Rio Mengarap pada abun Sepertinya Langsung Yo Vargosy Goal yang sangat baik Sekali tadi Dari Vargosy Menghasilkan Goal pertama Bagi timnya Sangat kencang Sekali tadi Tendangan Dan Sangat bisa menghujam Pertahanan Atau gawang Dari Agung Tadi ya 2-1 Kedudukan Sementara Ya Berasal dari situasi Pendangan Pendangan sudut Tadi ya Berhasil Memanfaatkan dengan Baik oleh Pargosy ya 2-1 Kedudukan Sementara Di game Yang ketiga ini Sangat luar biasa ya Sangat istimewa Dari kawan-kawan Kavibrick ini Kemistri mereka Tidak sama sekali Pudar ya Masih saling Pengertian Mengisi sektor Atau lini Atau posisi yang Kosong Bisa saling memberikan Bola-bola yang tepat Masih bisa Mengarah Sekali lagi Masih terjalin Kerjasama yang sangat Baik di tubuh Tim dari Kavibrick FC ini Kembali Tersantikan abun Dari sektor kiri Termotivasi juga Kawan-kawan dari Famili Fan Football Dengan lahirnya Gul Dari kaki Seorang Pardosi Tadi ya Kemain satu ini Memang memiliki Keistimewaan ya Pardosi ini Dia hanya Bergerak sedikit Dan Memperoleh bola Hanya sebentar Dia mengusah bola Kemudian langsung Mengarahkan Kepada lawannya Yang Kepada kawannya Yang bisa bergerak Lebih efektif Untuk langsung Bola mengarah ke Kotak pinati ya Ini sangat istimewa sekali Pardosi Nomor Bungg 21 Tendangan sudut kali ini Akan kamu kembali Menjadi sebuah Awal Mencetak Gul Penyama Iya Usai Sudah Pertandingan Di game ketiga ini Mitra olahraga Dengan Skor akhir Adalah 2-1 Keunggulan Bagi kawan-kawan Dari Kapi Brick Baik kita saksikan Apakah Masih akan Ada lagi Satu game Sepertinya Masih berlanjut Di game yang keempat ya Para mitra olahraga